Dasarkan unggahan video yang beredar di media sosial diletaknya di Desa Bunon beberapa waktu. Syederalun calon anggota legislatif dari daerah pemilihan atau DAPIL 2 Simelu, Jul Hamzah dari Partai Demokrat bersama tim pemenangan, mendatangi Sekretariat Bawaslu atau Penitia Pengawas Pemilu atau Penwasli Kabupaten Simelu pada Rabu 21 Februari 2024. Kedatangan caleg bersama tim pemenangannya itu untuk melaporkan seorang caleg Partai Hanura dari DAPIL yang sama lantaran diduga telah melakukan manipolitik atau politik uang dalam mengikuti kontestasi pemilu. Di hadapan sejumlah anggota panwasli Simelu, Jul Hamzah dalam laporan pengaduannya membawa serta sejumlah alat bukti telah terjadinya dugaan politik uang untuk pemilihan calon anggota DPRK Simelu. Sebagai misalnya laporan ataupun ketemuan yang kami temukan ini mengenai laporan, kami akan tindak lanjut seperti sebagaimana mestinya. Kemudian kami akan lihat dulu kesukupan syarat formi materialnya agar proses ini bisa kita tindak lanjut ke tingkat lebih atas. Itu saja Pak. Ada waktu enggak? Kalau waktu kita semenjak diterima, nanti kita ada dalam waktu juga. kalau memang tidak cukup berkasnya, dua hari akan kita minta untuk pelapor agar melengkapi semua berkas-berkasnya. Ada laporan lain selain laporan ini atau pengaduan ke bawah? Laporan lain itu ada, cuman itu mengenai kode etik. Kode etik penyelenggara pemilu. Kalau ini mungkin baru satu Pak ya, mengenai manipolitik pada tanggal. Dari Simelu, Sari Mulyasno, Serampinus.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!